oke kang bro kita lanjut ke bagian tengah ya kang bro masih pada motor supra fit ini saya lepas dulu bagian rantainya kita akan buka bagian tengahnya itu isinya itu seperti apa sebenarnya hampir sama dengan motor karisma supra 125 itu sama sekarang saya buka baut dan jangan lupa di bagian dalam ini ya bagian dalam transmisi ini ada bautnya juga harus dibuka kalau tidak nanti tidak bisa dibongkar sana tidak bisa dicabut gigi transmisinya oke ya oke kang bro ini baut bautnya muter sudah saya lepas dan jangan lupa baut di bagian ini ya gigi transmisi pemindahnya ini atau bautnya disini ya kayak gini ya bautnya ini harus dilepas yang bro kalau tidak dilepas nanti tidak bisa dicabut ya kalau tidak dilepas ini nanti bautnya bautnya sehingga tidak bisa dicabut oke kayak gini ya kang bro ini bautnya saya lepas dulu seperti ini terus kita buka ya kang bro ya ini saya buka bukanya dibalik begini ya kang bro di sebelah tampas ganda sini dan jangan lupa ini ditahan ya kalau kita bautnya seperti ini misalkan ini ditahan biar gak terhambur ya kang bro transmisinya biar gak terhambur oke kayak gini kang bro ya ini tadi waktu saya pembongkaran ada ring yang lepas dan ring dua ring ini lepas kang bro ini ring mana aja oke nanti saya jelaskan oke jadi begini ya kang bro tadi kan ada dua ring ya yang saya temukan waktu ambrol itu ring yang satu itu di bagian sini ya terus yang satu ini di bagian mana sini ya apakah sini terus apakah disini ya yang sebetulnya dimana kang bro ya bingung gak oke ya kang bro yang sebetulnya itu ya kang bro itu bukan di bagian sini kang bro bukan di bagian sini bukan di sini ya bukan di sini namun di bagian sini yang seharusnya oke namun ini tadi terpasang di sini kayaknya sih kalau dilihat dari bekasnya ini licin ini dia di sini ya tapi sebenarnya itu di sini kang bro oke kenapa di sini kalau di sini gak ada ringnya contohnya ini ini kan dia stater kan ketemunya di sini nah ini kan lubangnya gede kalau gak ada ringnya gimana jadi ringnya itu di sini seperti ini karena ini lawannya aluminium juga ya tapi kalau ini lawannya dia bukan aluminium tapi bearing ya seperti itu ya terus kita akan bongkar bagian sini saya akan membongkar bagian ini ya transmisinya saya akan ganti askirnya ya jadi di bagian tengah ini ya ada setang ya ada bandul terus kelahar bearingnya ya terus ini yang berdiri ini ya ini gear yang tadi gear pompa oli yang dari dari bagian sebelah kiri ya bagian rantai kamera tadi ini tembus ke pompa oli ya tembus ke pompa oli pompa olinya kan tadi di sebelah kanan ya tembus seperti ini terus kita lepas dulu bagian starternya ini ya kita cabut aja kalau kemarin karisma dia cuma mengambang di atas ini ininya besinya ya besinya cuma mengambang di bagian atas seperti ini tapi kalau ini masuk disini ya oke kita lepas dulu terus kita akan buka bagian ininya ini kan bro ini perbedaan dengan motor karisma ya kemarin ya atau supra 125 kalau supra 125 itu kita bisa membuka satu-satu ya kita bisa buka satu-satu contohnya kemarin kan di ininya di bagian pengang anu ya garpu pemindahnya ya di garpu pemindahnya itu kan ada pennya jadi pennya kita cabut garpunya bisa kita geser ya tapi kalau ini kan gak bisa ya jadi kita ngeluarinya harus bersamaan seperti ini harus bersamaan enggak bisa satu-satu ini kalau yang masih belajar itu biasanya kesusahan saya seperti ini ya nariknya jangan pakai otot apa gitu tenang saja nariknya tenang biasa terus perhatikan apakah ada yang ketinggalan atau enggak di bagian sini ya oke kayak itu terus ini bearingnya ikut naik nah ini sudah keangkat semua ya kanggrup ini bearingnya ikut naik nanti pemasangannya juga harus bersamaan seperti ini nah ini motor supra ini kalau kanggrup enggak biasa harus belajar naikkan ya angkat nurunkan angkat nurunkan kayak itu sekarang saya akan coba bongkar oke kanggrup ini bagiannya ini yang ada askirnya terus ini botol pemindah atau botol porseniling botol pemindah terus ini garpunya ya nah garpunya patent disini ya bisa dicabut juga ini ada pengancingnya bisa dicabut ya terus ini yang menuju ke ke sorry yang menuju ke bagian kopling ya gitu oke sama kayak motor supra 125 gigi mati gigi bebas mati geser terus bebas terus pada bagian sini saya akan bongkar satu persatu ya saya bongkar bongkarnya seperti ini aja kalau kemarin kan saya kan melalui media melalui media kunci T ya saya masukkan satu-satu di dalam kunci T ini tapi kali ini tidak saya akan bongkar hambur ya bongkar hambur ya seperti ini ya saya bongkar hambur ya tidak melalui kunci T tidak menggunakan kunci T nanti kira-kira saya bisa masang lagi tidak ya itu yang jadi pertanyaan kalau sudah kita hambur itu bisa masang lagi tidak itu ya oke kalau nanti pemasangannya salah nanti waktu kita tutup bak tengahnya dia akan macet-macet tidak lancar ya kayak itu ya ini contoh ya contohnya saya bongkar hambur ya ini saya akan bongkar saya mau membuktikan kemarin ucapan saya kalau biasanya itu kalau ada gear bebas ya kan gigi bebas itu biasanya diapit oleh dua ring ya saya akan memasang menggunakan metode seperti itu ya jadi kalau gigi mati geser seperti ini kan tidak ada ringnya cuman dihalangi oleh kedua sepi pengancing seperti ini yang saya buka ini terus ini ini gigi mati gesernya ini saya hambur ya kang saya hambur macet disini saya akan hambur coba kemarin kata-kata saya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ini saya hambur disini ya ya lirang pro asnya ini gigi giginya ya saya akan hambur campur aduk bagian mana dulu yang kita pasang nanti ini bisa tidak saya ini karena saya juga bengkel tambah ban ini ini saya ambil as yang baru dari 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 mana dulu kita pasang oke kayak gini pertama ya ini pasnya yang baru kita samakan dulu ya kalau kodenya sudah pas kfl kfl jangan kita samakan dulu ya sama sama ini kan sudah patah ya terus cara masingnya mana dulu kan bro ya ini tadi kan paling ujung air ya bearing di bearing itu disini ya disori kebalik disini ya paling ujung itu bearing nanti kita pasang terakhir saja bearing nya ini saya pasang di bak nya saja di bak mesin nya oke terus saya pasang ini dari mana dulu tadi yang ini ini tadi itu disini ada busingnya ya sebentar kan bro oke tadi disini ada busingnya ini ya busingnya disini gear nya ini gear nya ini masanya gimana kayak gini ya kan kita kan masih bingung atau kayak gini nah sebenarnya bagaimana ya kita cari cari dulu pasangan dari ini itu apa tidak tidak dia akan ketemu yang sama kayak gini ya kan tidak mungkin ketemu kayak gini ya tidak mungkin pasti dia ketemunya yang ada tonjolannya kayak ini ya kan kalau kayak gini kira-kira gimana masuk 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 atau enggak ya kalau misalkan kayak gini gimana masuk atau enggak ini kan enggak masuk ya kan bro enggak nyangkut kalau begini dia nyangkut ya kan namun dia tidak masuk total tonjolannya enggak naik total sekarang kita balik coba kayak gini gimana kalau kayak gini nah ini enggak enggak masuk ya kan ini enggak masuk berarti posisinya seperti ini ya berarti pemasangannya itu seperti ini ya ini ya ini yang pertama kita pasang itu seperti ini ya jadi bukan seperti ini ya kalau seperti ini nanti otomatis tonjolan ini enggak akan ketemu kan bro misalkan ini nah dia enggak enggak nyangkut ya dia berarti pemasangannya seperti ini terus setelah ini apa setelah ini biasanya kan ini kan gigi bebas ya kang bro gigi bebas biasanya diapit oleh dua ring seperti yang saya bilang ini ring ini contoh ring yang sebelah sini satu ring terus ring sebelah sini kan harus ada ini banyak ring kira-kira yang mana kalau ini bagaimana ini apakah bisa ya ini apakah bisa jawabannya bisa kang bro namun terlalu kecil lihat ya ini ini lebar lebar kalau ini terlalu kecil kurang lebar karena giginya ini juga lebar disini kalau kurang lebar nanti busingnya bisa naik turun jadi kita cari yang lebar ini saya pasang seperti ini ini kan sudah diapit dua ring ring terus ini biasanya pasangannya di kanan sama bawah pasti ada pengancing nya bukan ring tapi pengancing berarti pengancing ini saya lurusin dulu pengancing nya saya pasang dulu disini bagian sini ini ilmu ngawur semuanya tukang tambal ban ini sudah ada pengancing seperti yang saya bilang pengancing kalau pengancing berarti ini karena kalau kita masukkan seperti ini contoh ini saya masukkan seperti ini contoh saja nah ini tidak akan nyangkut tidak nyangkut terus fungsi lubangnya ini untuk apa kalau tidak nyangkut jadi kita pasang seperti ini supaya dia nyangkut nah ini nyangkut ini nyangkut oke kayak gitu ya terus setelah ini gigim gigi bebas itu diapit oleh dua ring terus gigi geser itu tidak ada yang ngapit ring berarti tidak ada ring ya disini ya pokoknya tidak ada ring ini saya pasang terus saya lurusin terus kita pasang ini ring ini disini ring 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 pengancingnya pengancingnya jadi ini bisa kesana kemari ya oke sudah terjebak di bagian sini terus habis ini kita pasang mana pakai ini ya jelas tidak mungkin karena ini mempunyai lubang ya kang bro mempunyai tonjolan ya kalau mempunyai tonjolan sorry bebas ya bebas bukan gigi bukan gigi geser ya ini gigi bebas berarti saya bilang kalau gigi bebas diapit oleh dua ring sedangkan disini belum ada ring baru pengancing ya jadi kita kasih ring dulu seperti ini ring terus baru ini ya setelah ini karena dia diapit dua ring ini ring lagi ya ring terus setelah ini baru kita pasang ini kalau gini gimana mas kita pasang di dalam kalau di dalam ini nanti tidak bisa muter kang bro ini masangnya yang ini di bagian luar karena ini nanti ketemunya di bagian botol botol pemindah ya terus di tengah ini daringnya biar dia tidak geser kemana-mana seperti ini daring seperti ini oke kayak gini aja perakitannya nah ini insyaallah dijamin aman ya terus tonjolan ini nanti dia akan ketemu dengan si ini lubang ini lubang ini sekarang saya pasang kembali ya transmisinya ke bagian motor jadi masanya gimana eh ntar ya tahan dulu ya oke kang bro ini bearing yang tadi sudah saya pasang disini ya terus sekarang saya akan pasang jadi masanya gimana ini kan di bagian sini ya kita coba dulu ya ini kan di bagian sini ya terus yang ini di bagian sini ya terus botolnya di bagian sini berarti kita masanya seperti ini ya kita pasang seperti ini ya ini kan sudah pas di posisinya seperti ini terus botolnya ini di bagian sini ya berarti kita masanya seperti ini ya kayak gini ya jadi biasakan tangannya ya kalau belum biasa diikat aja kalau belum biasa contohnya seperti ini ya saya ambilkan karet ya contohnya seperti ini ini setelah kita susun seperti ini sedemikian rupa ya kita gunakan karet seperti ini untuk ngikut ini biar tidak tidak rubah langsung tidak murat maret ya kita gunakan karet kayak gini kita ikat ya biar dia tidak rubah contohnya misalkan seperti ini kangpro bisa menggunakan beberapa karet lah atau dikat rafia atau dikat kawat terserah kalau kayak gini kan tidak anu kangpro ya walaupun tangan satu kayak gini ini enggak akan berantakan oke ya terus kita paskan lubang ini dan lubang ini di sini ya di lubangnya ntar saya geser dulu ya seperti ini ya kita masukkan seperti ini ya nah ini kan enak masanya ya kangpro kalau kangpro menggunakan karet ya kalau karisma kemarin kan kangpro bisa satu-satu karena bagian ininya bagian garpu itu pemindahnya itu bisa bebas ya bisa dicabut kalau ini enggak bisa jadi kita menggunakan karet ini ya tuh cara pemasangannya terus ini fungsinya apa ini Mas ini fungsinya apa ini ya ini fungsinya seperti ini akan fungsinya rendahkan kulit nah ini kan ada cowokan jalan tuh udah telowo aneh ya kangpro ini golongan kuroi kangpro ya ini ya dia di sini nanti ini sangat motor kondisi jalan ya misalkan jalan setiakan kondisi jalan gigi satu misalkan gigi dua gigi tiga gitu kalau gigi empat dia itu pas di sini kampung nah pas di sini g4 misalkan ini kan nah ini asnya akan ikut muter ya as ini loh ikut muter ya gigi empat itu di sini nah ini asnya muter ya ini gigi empat itu dia diam di sini jadi kita enggak bisa masukkan lagi gigi empat posisi jalan kita masuk masukkan itu setelah gigi empat saat itu dia enggak bisa balik ke netral yang namun gigi empat terus berhenti itu di sini dia terjebak di sini tapi dalam kondisi roda eh sorry dalam kondisi as ini berputar ya berputar berputar as ini saat gigi empat itu dia ini diam di sini ngancing ngancing ini ya botol ini ya kita pemindah nah tapi saat motor berhenti berhenti misalkan contohnya ini motor berhenti ini dalam bukan kondisi bukan kondisi berputar ya itu kita masuk gigi empat kita bisa oper ke netral itu kan bro ya kalau kondisi motor misalnya ini langsung teg dioper ke netral itu bisa ini netral contohnya seperti itu kalau kondisi as ini diam bisa kita oper tapi kalau kondisi as ini bergerak cepat dia terjebak di sini enggak bisa dioper saat gigi empat makanya beda kalau motor sistem rotari ya kan bro itu ketika motor sudah 1234 ya langsung berhenti misalnya motor berhenti pingin netralin enggak usah mundur ketiga dua satu enggak usah langsung ditekan teg netral itu bisa netral tapi kondisi motor mati kalau motor hidup walaupun hidup secara berhenti itu enggak bisa langsung netral karena motor dalam kondisi langsam pun ya kondisi kondisi diam pun itu as ini tetap berputar terus walaupun motor kondisinin kondisinya kondisinya netral bagian kopling itu tetap berputar terus dia dipisah di gigi sini ya dipisah di gigi sini contohnya seperti ini ini walaupun motor kondisinya netral tapi posisi mesin hidup jadi ini ini tetap berjalan set berjalan ya jadi menghubungkan ke kampas ganda ke kampas kopling kampas kopling juga tidak ikut muter kayak gini tapi begitu dipindah set misalkan ya pindah gigi berapa gitu kan dia mulai ini ikut ya jadi terkadang yang ada teman yang enggak tahu bertanya itu kalau motor netral itu kampas kopling itu muter ndak kan gitu apakah terputus di kampas ganda atau diputus di kampas kopling atau gimana kalau kondisi netral netral itu force ankle ini tetap muter ya kalau mesin hidup ya terus bagian kopling ini juga tetap muter tapi dia dipisah di gigi sini jadi gigi gigi asgirnya juga ada satu yang dua yang muter ya ada ikut muter juga dua namun dia tidak terhubung ke asnya ini oke kayak gitu ya sedikit penjelasannya dalemannya ya seperti ini ya seperti ini aja enggak ada apa-apanya cuman botol force nailing terus ini garpu pemindah botol pemindah terus ini ya bagian gigi gigi transmisi atau rasio terus bandul force ankle ya keras setang cuman itu aja jadi kalau kang bro buka bagian tengah biasanya yang paling sering itu ganti setang sama ganti sering ya biasanya yang paling sering terus yang kedua yang paling sering itu ganti askir ya biasa untuk daerah yang pelosok-pelosok dan biasa pakai muatan-muatan berat muatan sawit muatan sayur muatan buah pokoknya yang muatan-muatan berat biasa asgirnya cepat abis ya kalau untuk transmisi jarang yang rusak tapi andai kata kang pro mempunyai transmisi yang rusak walaupun transmisi ada dijual eceran misal gigi empatnya aja gigi tiganya aja mending kang pro ganti satu set oke ya mungkin segitu dulu untuk penjelasan bagian tengah ini sudah bisa-bisa ditutup saya mau bersihkan dulu langsung saya tutup ya kayak gitu aja jadi saya bersihkan dulu nanti saya sekalian tutup biar kang pro bisa tahu pengejakannya seperti apa ya saya bersihkan dulu ya Oh ya ada yang hampir ketinggalan kampung ini di sini ada lubang ya biasanya ada pipa terus ada selangnya ya ini jangan sampai buntu kang bro ya ini kan tembus di sini tembus di bagian sini ini jangan sampai buntu ya ini kan wow ada tanah-tanahnya sampai buntu ya usahakan jangan sampai buntu ya ini ya kalau ini buntu kang bro banyak motor yang seperti ini buntu itu ya itu berakibat fatal kang bro ya jadi usahakan jangan sampai buntu misalkan dikasih selang atau apalah jangan kalau dibiarkan seperti ini kan otomatis nanti tanah-tanah banyak masuk akhirnya buntu makanya biasa ini terhubung ke bagian bagian saringan udara ya selangnya tipanya itu di kalau ini buntu ya kang bro ini kan kalau motor hidup ini kan berputar semua ya ini berputar ini berputar ya kan terus di dalam akhirnya akan menghasilkan udara ya udara panas ya udara panas jadi kayak menghasilkan udara lah pokoknya di dalam oli dan terus ada tekanan udara lagi dari perputaran ini contohnya seperti kipas angin lah pokoknya kipas angin berputar akan akan mengeluarkan udara contohnya seperti itu kalau ini buntu udara yang dalam mesin itu kan nggak bisa keluar kang bro karena bagian mesin kan rapet semua dari paking dari kompresi dari semua kan rapet nah dia satu-satunya untuk keluar udara itu cuma lewat sini ini ya ini kalau semuanya rapet ini kan buntu misalkan udara panas di jalan itu enggak bisa cepat keluar kang bro ya akhirnya mesin cepat panas ya bisa overheating terus yang kedua juga kalau ini tersumbat ya kan dan kondisi mesin rapet semua enggak ada yang bocor ya rapet semua otomatis silsil kayak sil starter silpul snelling itu kan ada karet-karetnya semua ya karena disini menghasilkan udara di dalam mesin ya menghasilkan udara yang kuat penghasilkan tekanan angin ya akhirnya silnya itu akan kalah jebol ya karena bagian paking ini lebih rapat silnya akan jebol biasa itu sering terjadi motor itu ganti sil jebol lagi ganti sil jebol lagi ganti sil jebol padahal lubang ini tersumbat Oke gitu ya jelasan sedikit tentang lubang bolongan inuk gampangnya ya kan bro Oke Oke yang bro ini sudah saya lem motornya ini menggunakan paking Kang bro seperti ini ya menggunakan paking jadi supra jenis supra supra fit menggunakan paking kalau pakingnya sudah robek-robek mending diganti saja Kang bro ya ya terus sebelum kita menutup ya pastikan pastikan semua ya komponennya sudah terpasang dengan bagus karena ini bagian tengah jangan nanti kerja dua kali tiga kali bahkan empat kali ya kita putar ke sini ini tanya kita putar ke kanan ya ke kiri semuanya ini harus lancar ya ndak ada nyangkut mau masuk gigi mau netral harus lancar Oke ini sudah lancar Terus saya akan memasang bagian as personalnya ya kangkuh eh sorry as kater ini as katernya ya as katernya ini seperti ini ada ringnya tadi ya ring yang lepas tadi siap pasang di sini ya jadi ini tonjolan ini masuk di bagian cowokan sini ya lubang sini ya di seperti ini kayak itu aja ndak usah ribet masanya gimana atau diputer cuma ndak usah langsung pasang gini aja terus sekarang saya akan tutup ya kangkuh pelan-pelan ya tutupnya ndak usah terburu naksu Oke pelan-pelan karena ini moternya sudah sudah maksudnya cuman ganti askirnya ya bukan ganti bering yang baru ataupun stang yang baru enak maksudnya enggak kayak kemarin pakai narik-narik kayak gitu kan ya sudah masuk jadi sekarang kita bisa baut ya sebelum atau sesudah dibaut alangkah baiknya kangkuh puter-puter ini dulu ya ini munter dibahas suara krek-krek itu enggak apa-apa itu suara asini ya ini kan kayak gini kan nyangkut jangan bro ini kan nyangkut ya ya ini kan nyangkut ya Nah nanti kangkuh lihat ya kalau supra kan ini nyangkut ini nyangkut sekarang kita baut aja dulu baut sebelah sini ya ini kalau ini botol ini belum ingin kita baut menggunakan hotel tadi itu dia masih nyangkut-nyangkut kayak ini nyangkut ya ini nyangkut-nyangkut ini ikut muter ya kalau ada pernya gimana kalau kita tahan gini kan ayahkan enggak mau muter ini nyangkut harusnya akan kesana sini bebas kalau kesini bebas kalau kesini nyangkut Oke kita pasang dulu oke kangkuh ini botnya sudah saya buat muter ya namun bagian sini belum saya baut disini itu menentukan sekali kangkuh baut L ini ya yang disini ini sangat menentukan ini kan ada tonjolan jadi masuk di itu di bagian sana ada coaannya juga ada tonjubangnya juga jadi saya masukkan saya baut dulu ya seperti ini menentukan di samping ini untuk indikator portioneling ya masuk 123 dan lain-lain ya indikator netralnya atau apa ya tapi ini juga berpengaruh sekali kang bro ya karena ini kalau longgar itu pengetahannya besar ini menentukan dimana letak dimana letak botol itu bisa di tengah itu baut ini jadi saya sering menemui baut ini longgar ya sering ada pasien yang bertanya mas ke bengkel itu motor saya ini sering ngopor sendiri gigi satu itu bisa naik kedua gigi dua bisa naik ketiga ataupun sebaliknya gigi tiga itu bisa turun sendiri kadang netral sendiri itu biasa pasien itu enggak tahu itu kalau mau diturunin turunin aja apanya yang rusak gitu padahal sebelum saya turunin biasanya saya bongkar bagian sini pasti kebanyakan ininya yang longgar dan kalau dibiarkan sudah lama ngopor sendiri seperti itu dibiarkan lama akhirnya gigi di jalan sudah rompal-rompal dan walaupun saya kencangin dimasukkan itu bisa enggak ngok enggak pindah sendiri tapi kadang bunyi kere 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 gitu ya itu kalau dibiarkan lama biasa ini ini yang menentukan dimana botol itu di tengah di pinggir dimana itu kalau ini longgar botol itu akan ke pinggir sedikit dan bisa nyangkut kayak gitu ya bisa nyangkut ke selip ke bagian lain ini sudah saya baut dan bagian sini saya baut semua sekarang kita lihat bagian sana tadi kan kalau kita puter searah saja mau yang arah satunya kan enggak mau ya sekarang kita puter kotorannya kan bro motornya wow kotor sekali ini kalau kita bersihkan seminggu ini nyangkut oke ya ini sudah saya pasang ya sekarang saya puter ke sini ya ini berputar ya aman terus kita puter ke sini ya ke sini juga sisinya kurang sip ini juga beringnya tadi cipul ini tidak ikut ya sorry ini tidak ikut gerak-gerak muter ya sini muter masnya ini ikut muter karena giginya masuk ya ke sini juga muter ya kalau sudah bebas seperti ini kita puter beberapa kali bebas ke sini juga bebas kang bro bisa lanjut pasang berikutnya oke kalau seperti ini sudah sip bisa lanjut pasang lagi oke ya mungkin segitu dulu untuk bagian tengahnya semoga bermanfaat videonya ya jangan lupa like subscribe dan komennya ya kang bro bila kang bro masih belum paham silahkan tanya di kolom komentar ya semoga video ini bermanfaat bila topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati